Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Utama Polri bersama stakeholder lainnya mengerahkan 7.783 personel gabungan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya proses pengumuman putusan sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi. Berikut pernyataan selengkapnya oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brikjenpol Truno Yudowisnu Adiko. Pengamanan saat putusan sidang MK yaitu pada hari ini Senin 22 April 2024. Dilaksanakan pembacaan putusan sidang penetapan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebanyak 7.783 personel gabungan tergelar untuk melakukan pengamanan khususnya di Gedung MK dan seluruh beberapa titik yang akan diamankan. Gabungan terdiri dari Polri sebanyak 6.238 personel, kemudian juga TNI sebanyak 1.425 personel dan tentunya berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya yaitu sebanyak 120 personel diantaranya seperti dari pemerintah daerah. Kemudian juga untuk mengamankan dan terwujudnya situasi kamtip mas menjelang pembacaan putusan sidang PHPU yang lancar, aman dan tentunya kondusif, maka pengamanan nantinya akan dilakukan di beberapa titik walaupun terpusat dengan adanya kegiatan di MK, di daerah Jakarta untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan, maka titik-titik tersebut juga dilakukan pengamanan seperti di wilayah sekitar Istana Negara, kemudian Monas, Kantor Bawaslu, Kantor DKPP, di Bundaran HI, kemudian Kantor KPURI, Kantor DPR dan EPR RI, dan kemudian juga beberapa di pusat-pusat keramaian masyarakat. Sementara itu, Polres Jakarta Pusat melakukan pengalihan arus alu lintas di seputaran patung kuda Jakarta Pusat. Pengalihan arus dilakukan untuk memberi akses sebagai pengguna jalan yang terdampak penutupan ruas Medan Merdeka Barat. Polres Jakarta Pusat menerapkan sejumlah skema pengalihan arus alu lintas terkait aksi unjuk rasa jelang pembacaan putusan Sengketa Pilpres 2024 di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Pengalihan arus alu lintas dilakukan secara situasional mengikuti situasi aksi masa yang tengah melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Baik Polres Jakarta Pusat maupun Polda, Metro Jaya mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas, khususnya Medan Merdeka Barat untuk mencari jalan alternatif lainnya. Imbauan juga diberikan ke kepolisian kepada para peserta aksi untuk dapat menyampaikan pendapat sesuai aturan undang-undang serta memperhatikan hak-hak masyarakat lain. Dan pemirsa untuk mengetahui pantauan arus alu lintas sore hari ini berikut laporan Brigadir Susi, petugas NTMC dari Patung Kuda Jakarta Pusat. Selamat sore Pemirsa dengan Brigadir Susi. Pemirsa saat ini saya sudah berada di kawasan Patung Kuda Tamri Jakarta Pusat di mana pelaksanaan sidang putusan MK yang sudah terlaksana pada sore hari ini di mana memang dapat kita saksikan bersama para masa yang melakukan aksi penyampaian pendapat tepat di kawasan kantor MK. Saat ini memang sudah berkumpul sejak pada pagi tadi hari dan sampai saat ini masih melaksanakan aksi penyampaian pendapat. Dan tentunya untuk arus lalu lintas beberapa dilakukan pengalian arus yakni dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Harmoni saat ini dialihkan arus lalu lintasnya yakni bagi kendaraan yang datang dari arah Sudirman hanya dapat melintasi ke kawasan Teguh Tani. Dan selanjutnya untuk arah kendaraan yang datang dari arah Harmoni tidak dapat melintas dikarenakan ditutupnya jalur di pada jalur ini dan begitu juga untuk kondisi lalu lintas dari arah Tanah Abang masih dapat melintasi kawasan ini namun mengarah ke Teguh Tani. Dan selanjutnya dari arah Teguh Tani dapat memasuki kawasan Sudirman namun tidak dapat melintasi ke arah Tanah Abang ataupun yang mengarah ke Harmoni. Dan Pak Bersa tentunya pengalian arus ini dilaksanakan adalah upaya untuk menghindari kepadatan lalu lintas di mana memang masih terlaksananya aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh BASA di depan kantor MK pada sore hari ini. Maka dari itu kami hibau kepada para pengendara untuk tetap mengikuti arah maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan dan tentunya kami hibau untuk selalu berhati-hati tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pada sore hari ini ataupun pada mulai pagi tadi hari itu dilakukan atau dilaksanakan adalah untuk menghindari kepadatan ataupun habatan lalu lintas. Dan untuk itu kami hibau juga untuk selalu berhati-hati dan tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan Pak Bersa apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Patung Kuda, Tabrin, Jakarta Pusat. Selamat sore. Pemirsa kami akan segera kembali usai judah berikut ini. Terima kasih telah menonton!